Intro Hai sahabat isigro, di video yang lalu kalian sudah melihat tata cara dan penggunaan kolam terpal siap pakai isigro. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang cara membuat aquaponik sederhana menggunakan kolam terpal isigro. Cara membuat aquaponik dengan kolam terpal isigro di rumah tidak akan rumit. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Siapkan kolam terpal yang telah kita pasang dan sudah terisi air dan ikan. Kemudian, siapkan hidroponik kit, lalu jangan lupa siapkan bibit sayuran ya. Kali ini kita menggunakan bibit selada. Buka terlebih dahulu karbus hidroponik kit. Di dalam kemasan hidroponik kit ini, kalian akan mendapatkan 5 set gali trapezium, 5 end cap, 5 drain, dan 30 net pot. Cara pemasangannya, yang pertama adalah, menggabungkan gali trapeziumnya dahulu. Kemudian, pasang drain pada gali trapezium. Lalu, pasang end cap sebagai penutup hidroponik kitnya. Siapkan kayu untuk alas hidroponik kitnya. Kemudian, taruh di atas kolam terpal, siap pakai isi gel. Lalu, letakkan hidroponik kit di atas kayu yang tadi ya. Setelah itu, siapkan musim pompa air dan peralon. Lalu, masukkan ke dalam kolam. Gunakan peralon yang sudah didukerni. Lalu, pasang pompa air dengan peralon. Fungsi pompa air ini untuk mendorong air, supaya bisa mengalir. Lalu, hidupkan geriknya, dan pompa air pun akan menarik. Ambil net pot, kemudian masukkan satu persatu bibit selada. Lalu, pasang pada hidroponik kit. Oh ya guys, selada yang kita gunakan ini kira-kira 2 minggu lagi sudah bisa dipanen ya. Kalian juga bisa menggunakan air yang lainnya. Masukkan satu persatu hingga hidroponik kit risi. Usahakan air yang dialirkan dengan ketinggian 4 hingga 6 cm. Sehingga memudahkan nutrisi dalam air usrap tanaman. Karena unsur organik dari dasar kolam bisa disalurkan ke tanaman yang baik. Perlu diperhatikan saat memberi makanan kepada ikan agar nutrisi yang didapatkan tumbuhan bisa seimbang. Kita sisakan satu lubang pergif karena untuk mengalirkan air ya. Selanjutnya, air yang mengalir dari net pot akan dibuang kembali ke kolam yang berbeda di ikan. Demikianlah cara membuat aquaponik kolam terpal siap pakai isi geli. Dengan memilih beratua penik, kita dapat memanen 2 hasil dalam satu waktu, yaitu ikan dan sayur segar. Gimana? Tertarik ingin mencoba? Dengan tips yang kita berikan, semoga bisa membantumu untuk mempermudah dan melakukan hobi berkebun sekaligus memelihara ikan di rumah dengan mudah ya. Terima kasih telah menonton!